Kejahatan penipuan bisa dialami oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang dan pekerjaan korban. Tak terkecuali profesi atlet gulat nasional asal Magetan. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang diderita oleh korban bernama Lulut Gilang Saputra, 27 tahun, asal kecamatan Karas ini sebesar 121 juta rupiah. Uang tersebut ditilap atau penipuan oleh sepasang kekasih, yaitu Anis Watul Hasanah, 23 tahun, warga kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dan Dwi Al-Homar, 23 tahun, dari kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Kasat Reskrim Polres Magetan, AKP Rudi Hidajanto menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Senin, 3 Juli 2023. Salah satu pelaku menghubungi korban, mengaku bernama Rudi Sanjaya dari Dinas Sosial. Pelaku memberikan bantuan dana pembangunan gedung latihan yang ada di Kabupaten Magetan, dan korban dimohon mentransfer terlebih dahulu ke panti sosial. Karena korban percaya dan yakin bahwa telepon itu benar, lanjut kasat Reskrim, akhirnya mau mengirim uang ke rekening yang dimaksud pelaku. Setelah korban mentransfer uang, kemudian dikirim ke pelaku lain yang bersama-sama melakukan kejahatan atas nama Anis, ditransfer sebesar 97 juta rupiah. Kemudian oleh pelaku tersebut, digunakan membeli perhiasan, handphone, satu unit sepeda motor, dan juga membeli gelang, namun semuanya sudah dijual. Menariknya, saat melancarkan tindak kejahatan itu, tersangka utama Dwi Al-Homar menjalani proses hukum dilapas karena terjerat kasus narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sisa barang bukti uang tunai hasil penipuan sebesar 5 juta rupiah. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!